Ini mengenyangkut tentang status pemain, kalau kompetisi dilanjutkan berarti mereka... Terima kasih telah menonton! Saya bilang juga sama orang rumah, sama anak-anak, bagaimanapun kondisi bisa kita terima. Ini bagian dari ujian, saya bilang kalau kita bisa melewati ujian ini mudah-mudahan level kita pun bisa meningkat. Jadi memang kadang-kadang kita memang menghilangkan pikiran ini, beban pikiran ini sebenarnya. Terbeban kita oleh apa ini? Ya itulah, tapi Alhamdulillah walaupun kondisi sulit, Tiga kibar kondisi sulit. Tuh, terima kasih. Terima kasih. Ada kawan-kawan kita? Iya. Tersipnya uriah di... Iya, dari kawan-kawan tadi ada pendurut bentar kan? Haji dulu kita menghormati dulu dulu. Tersipin lah, buah aja gak apa, ya tadi luar saat-apa. Haji itu dulu lah. Ngomong-ngomong dulu dulu kita. Ini dari Tersipin, ada Tersipin. Dulu dulu kamu akan peran kita ini. Ada sih, itu teman-teman. Ada Bejo, ada Deddy. Nah, ini orang-orang air ini. Orang-orang-orang harga. Ini kusirat. Amin. Ayo, ayo, ayo. Di mana Bejo? Lanjar unang kita. Tuh, kaya air ini. Kaya air ya. Bagaimana pun Corona ini lah ya. Kalau air tidak ada masalah. Bisnis air. Makanya. Lanjar ya. Siap pertumbuhan air itu bisa jalan dengan pertumbuhan jenggol. Nah, kalau linggol ini udah lebar. Berarti layak kecak ini. Nah, itulah. Kalau air memang apa? Air kehidupan apapun namanya air. Itu tadi. Bagaimana matinya? Kapanpun. Kapanpun anak. Jadi, kunci sukses itu. Apabila sudah ada. Ini kan yang maha kuasa Allah maha kuasa ini. Selalu berdampingan. Tak minah sendiri-sendiri. Kalau sudah berdampingan macam ini. Rambut sudah boleh hitam putih. Sukses. Udah ada. Udah berdampingan. Gitu lah. Malah itu sudah hitam putih. Mulai, mulai, mulai. Mulai, mulai. Evitanda suksesnya. Ya, putih. Putihnya putih. Putihnya putih. Oranglah turun. Ya. Masih hidup ini maju. Jadi, bagaimana kira-kira? Kami kan tadi dari Setaban kan. Dari Setaban kan. Dari Setaban kumpul-kumpul lah. Yang mana, aduh kemenan dengan saudara-saudara itu. Ya. Ya. Kwas bales pas pulak pada tangguro ke tujuh tadi. Jadi kami suruh kan. Kalau dulu di mesin kecil kita ini kan. Ternyata. Kukus sudah berkembang kian. Kauan-kauan di sini ya. Biasa. Kalau kami sama Melayu TAPI. Biasa orang Melayu sudah mendayar diri. Apa gerangan? Tidak ada. Kalau kami sama kata-kata. Api ini kan yang kata-kata. Kukus. Baru membatalku. Kalau datang ini. Terutak. Saya tidak menganggung. Melayu itu. Oh, jadi Mayu baru dia hilang kali ini? Ini yang tiga. Ini satu rumah. Ini dalam bulan dekat sama-sama. Tidak apa. 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 Bineman. Mayu untuk putih di sana. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa yang dikaat di bolehека ini? Ada yang dike laut diemang website. Sendiri dari pekerja pada pekerja. Tidak apa. kami pun ada, karena gini, kami namanya aja tiga-tiga pembuatan agak, cuma rumah-anak rumah agak beda-beda ada pelurannya beda-beda kalau di tempat kami itu macam kami itu ya Andung itu, Ato kita tanya, kenapa saling-saring sedih, itu ditanya di kompetisi jadi kita terangkan berarti kompetisi ini karena kompetisi ini karena kompetisi 19 nama, tahulah pula orang diri sungai ini kadang-kadang Covid-19 nanti, tak tahu dia tahulah pula Covid awapun, makanya enak bercakap tuh yuk dia tengok audiensnya kalau pula-pula pulang kampung tadi itu usahkan Covid-19 wabah! oh dia, virus virus! covid-19 baktahri jadi bagaimana nanti ke pada pemain tuh pemain ke SMS ya jadi kita bilang kalau perkara nasi pemain tuh tetap seperti yang komodir oleh dia manajemen nah, tetap artinya masalah kelanjutan gimana mengatasinya tuh tidak pernah kita tahu karena kita tidak di dalam tapi yang jelas itu pendengaran kita kalau kami pun tak padanya tahu kali cuma kalau memang itu menjadi suatu yang harus kita pecahkan supaya ada bahan yang bawa pulang ke langkah nanti kita hubungi bang raja kita hubungi bang raja dengan rencana ada pengimpin kompetisi kan ada kompetisi batang nih ada turnamen pengganti itu rencana PSSI cuma itu tadi ini kan suaranya kita nih kalau namanya tidak ada kompetisi diganti sama turnamen berarti promedek tak ada tak ada promosi degradasi untuk musib ini promosi degradasi mungkin ditirakan dirulilah PSSI kemungkinan itu dari cara PSSI nah untuk lebih jelasnya aku rasanya langsung aja tapi gini lah kalau sedikit lagi belum ditelepon Pak Julis Rajan ya aku rasa seperti yang dikatakan lagi tadi rancis yang bawa lagi tadi kalau sempat dia diadakan pula apa sistem degradasi pelipur lara istilahnya kan ada pelipur lara Liga mungkin dia ya cuma nggak puas kau nih ini rupanya bisa kau mencakap di kampung enak inilah si Juli Kis Juli banyak kali Juli oh ini dah Juli Juli Serahnya anak bekala Juli 0819 6577 waktunya pilih oh ini yang lagi amin ya Pak Raji nih tapi pening juga mungkin pening juga pening juga capek juga Pak Raji karena pemain juga harus digaji iya pemasukan tidak gaji sudah gaji sudah bulan apa ini sudah bayar bulan apa satu lagi jadi para pemain itu di mana segera penggiatnya pulang lah berkembang ke pemain tapi tapi wabah wabah ini pulang ini makanya pula di tahan-tahan ini pulang singgah ya udah pulang-pulang ya baru aja akhir itu dari sini Pak main dengan kubat aja dulu siapa yang ini ada di dalam kawan kita ini dari langkah ada si Ayu si Deddy dari si Bijo jadi orang itu memang kunjungan apanya mau beli pebukaan orang itu tapi kalau kalian kena jumpa sama lain tapi bertanya tentang PCMS bagaimana kelanjutan nasib PCMS dengan kompetisi yang tidak tentu ini jadi aku bilang sama orang ini kalau kami berdua kalian tanya, bukanlah solusi tapi ya tanyalah Pak Raja pun bilang sebentar lah Pak Raja bagaimana rupanya Pak Raja sudah positif kompetisi itu berhenti jadi begini suratnya kita belum terima tentang soal kompetisi itu berhenti belum ada surat belum ada surat belum ada ini istilahnya di luar ini semua masih wacana wacana cakap tak, cakap lah jadi belum kita terima surat nah surat yang kita terima hanya tentang pembayaran bagi pemain sampai dengan Juni sampai dengan Juni bulan Juni kemudian nanti Juni dikelari kompetisi dilanjutkan Juli Juli rencana King ya iya Juli direncanakan 1 Juli direncanakan kompetisi dilanjutkan itu lain surat yang kami terima oke tuh nah jadi kalau soal wacana turnamen ini dan itu kami belum ada terima apa-apa oh tapi sempat ada di media itu yang jadi pegangan orang siapa ini si malu ini kan disilahnya barang itu digoreng oh di goreng oh andai kata andai kata kompetisi tidak dilanjutkan dilanjutkan gimana dengan kita buat turnamen iya iya nah kalau saya pikir apa bedanya turnamen dengan kompetisi sama-samanya main bola iya nah jadi ya main kan aja lah kompetisi itu kan gitu iya iya nah persoalannya kan mungkin soal waktu katanya iya nah sekarang kan sudah banyak kelonggaran kelonggaran dari IMF kelonggaran dari IMC kelonggaran dari FIFA iya kalau memang bisa jadi padatkan diselesaikan bulan Desember semua kenapa tidak loh diselesaikan semua ya bulan Desember kananya iya jadi kita setelah juli sampai dengan Desember 5 bulan 5 bulan nah persoalannya ini kan mungkin ada yang mau menginginkan kalau nanti kompetisi berhenti dibuatlah turnamen kalau turnamen tidak ada promdex ya ya artinya tidak ada promosi dan degradasi nah kedua juga begini ketua ya pemoleh tape iya jadi kan ini menyangkut tentang status pemain kalau kompetisi dilanjutkan berarti mereka bulan Juli berhak menerima gaji penuh ya nah kalau turnamen tentu ini kan ada pembicaraan yang lain gitu lain lagi kasusnya itu ya jadi harus kita lihat bagaimana kondisi pemain kalau dia turnamen artinya kalau terus digaji klub mungkin kan klub berat ialah betullah orang tidak ada uang masukkan iya karena ini sistem turnamen saja nah inilah perlu ada suatu pemikiran yang matang artinya jangan sampai pemain dirugikan kemudian kemudian klub pun dirugikan jadi harus ada win-win solusinya apa gitu jadi kalau manajemen PSMS sendiri berharap apa harapannya apa keinginannya sebenarnya kalau kita berharap bagaimana kompetisi ini dilanjutkan kompetisi dilanjutkan ya julie julie bulan julie bulan julie karena pertama kesiapan kita itu sendiri ya artinya materi pemain sudah sangat mendukung iyalah betullah sudah sangat mendukung pemain kita dan memang kita dulu dari awal sudah curistan persiapan luannya persiapan lebih matang ya nah itu ini kan sangat dirugikan bagi PSMS kalau ini nanti terus begitu iyalah jadi yang jadi kendala Pak Raja kalau pendekar penjelasan Pak Raja ini kita kewajiban membayar gaji pemain kan sampai bulan juni yang 25% jadi kalau bulan julie teman-teman lanjut berarti kita punya kewajiban untuk melanjutkan gaji pemain murni 100% tapi kalau tidak ada kan berarti ada pemutusan kontrak ini kan pemutusan kontrak pemain kan tidak ada lanjut tapi bulan kita hanya membayar dia sampai bulan 6 bulan 7 kalau tidak ada kejelasan pelaksanaan kompetisi berarti kan putus di tengah jalan kontraknya ini putus tapi begini Pak ketua ini kan mengenai kontrak kita putus tapi dengan catatan kalau nanti Januari dilanjutkan 2021 kalau dilanjutkan 2021 berarti itu melanjutkan kontrak yang lama oh berarti kita mereka tetap mereka tetap terikat sama kita ya iya karena kita belum memberikan surat keluar ini kan karena akibat daripada virus corona ini makanya kompetisi terhenti iya 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 artinya begini laiku jadi supaya tidak dirugikan jadi tidak ada lagi nanti Januari misalnya dimulai lagi kompetisi baru pakai DP lagi nah itulah yang kita kita hidari dari dari ngaku Pak Raja yang subsidi dari PCC sudah turun dari apa itu sudah ada subsidi itu untuk LEB dari PT LEB enggak termin pertama sudah turun bulan Maret berapa termin berbanyak enakkan ya Pak habis kita tengah termin berbanyak ini begitu artinya dari 1 miliar 150 juta 1 miliar 150 juta yang dijadikan kalau kompetisi normal baru termin pertama subsidi 250 juta 1 miliar janjian apa 1 miliar 150 rencananya itu termin pertama 200 juta 250 juta untuk berikutnya kira-kira masih dicairkan atau enggak berikutnya tak ada 0 karena kompetisi berhenti karena kompetisi berhenti mencari 1 bulan gaji pemain rata-rata kalau normal itu semua 700 juta iyalah iyalah sama catering semua 700 juta kalau normal iya tapi sudah ganti katanya direktur baru inilah rencak LB cucu Pak Cucu Pak Cucu masih direktur enggak cucunya Pak Cucu ini direktur yang baru iya hmm jadi kabarnya mau ada perubahan makanya kita lihat nanti bagaimana kalau ada perubahan enggak sikit ah Pak King wah lungun juga ini kah bagaimana recarakan pers kita juga membantu kan iya itulah harus kita ingat-ingat begini Pak Lai aku kasih tau kan lagi sikit ini kan sangat krusial soal kontra itu yang penting sebenarnya kontra ya soal kontrak lain iya nah kalau kontrak pemain kita stop dan Januari kita lanjut tapi tidak ada lagi DPDB lanjut aja dengan harganya itu per bulan berapa dia dipayar iya nah karena ginilah kita ambil satu pemain X iya pemain baru main kena corona ini baru dia kontrak dia sudah terima sebesar 250 juta hmm DP dan DP dan gaji pertama sudah 250 juta dia maaf B2 hanya baru main sekali iya nah kan rugi kali lah dulu hampir rata-rata begitu jadi kalau bisa kita menyarankan biar kompetisi lanjut kemudian kalau memang itu terhenti Januari dimulai lagi tapi dengan catatan kontrak yang dilanjutkan mudah-mudahan masih ada lagi apa itu Pak Raja nilai pemain itu loyalitasnya terhadap klub memang kontraknya pertama kan iya tapi si pemain juga tidak bisa kemana-mana karena si pemain tetap harus ikut bantu terhadap klub karena kalau tidak pemain kena kena saksi sudah ada sudah ada surat PSSI mengatur itu ya sudah ada ketentuannya seperti itu itu periode main tidak boleh menurut tidak kemana-mana itu penting harus ada periode aturan yang jelas ada dan itu tidak boleh memberikan surat keluar pemain tapi sebelum itu Pak Raja kalau main kompetisi Januari mungkin mulai bulan 11 atau 12 pemain itu sudah balik ke Medan sudah mulai latihan bersama dulu ya paling tidak Desember mana mungkin Januari main Januari datang langsung main kan masalah kita ini menunggu semua jadi banyak cerita di luar wacana yang berkembang yang macam-macam misalnya diadakan pertandingan tanpa penonton katanya itu bukan bingung juga kita kan rupanya manusia yang main ini tidak penonton wasit tidak main tetap juga punya resiko makanya istilah-istilah itu tidak boleh iyalah nah kalau mainkan mainkan berarti keadaan status kita di negara sudah aman tidak juga laiku sama lai tape iya harus ada dulu pencabutan dengan batu dengan katori itu yang penting iyalah pagi 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 jadi apa yang pagi cakapkan ini sudah bisa kami sampaikan ke warga kami di kampung sana di kabupaten langkat ya kita juga kita juga sama bos kita kan juga singa ini kan bulan kuasa jadi bagaimana jumpa kita kan memang kalau setawar sedingin ini memang dari pagi ini lebih bagus manja manja kali kawan-kawan sama pak raja ya iyalah jadi pak raja kami lebih terima kasih sudah ada pencerahan dari pak raja mengenai hal ini jadi tidak ada lagi keraguan yang berarti tetap sehat alhamdulillah sama-sama sehat lagi pak raja semuanya pak raja ya semua kita sehat ya terima kasih pak raja ya orang 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 yuk sudah jadi jangan salah lagi nanti mayuk pulang kampung jangan salah menampaikan lagi sudah jelas awak bonde atau bejol ini juga sampaikan warga kalian yang tidak disampaikan ini sudah kita ini ujung-ujung kata tadi jadi kita menerangkannya ke kampung iya kan bagaimana jok jok ya rapas apalagi pula disini ada sejarah-sejarah kita dilaikan nomor ini usah kumpang kami kumpang kami kalau ada waktunya kami hukum keren jadi kalau ini kan keterangan itu langsung datang dari orang yang berkompeten kalau nanti tadi cakap kami berdua banteng tuh bakal bisa pegangkan lah katanya nanti katanya ini kan asas jelas jadi udah kira-kira udah puas kira-kira terima kasih banyak artinya dengan kedatangan kami ini apalagi mendapat informasi ini ada pegangan kami nanti untuk kami bawa ke kampung senang kau kalau ada kabar bagus tetap saya mumpan-mumpan siapa itu iya iya lalu kita waktunya tahu masak pula kelapa kebuka kelapa kebuka 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 selamat waktunya kebuka kelapa itu kalau sudah turun kebuka 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 oke halal itu tadi perbincangan kami melalui televisiara dengan sekum pak julie suraja pak julie suraja tentang nasib atau kelanjutan dari kompetisi liga 1 dan liga 2 ataupun rencana dengan adanya rencana turnamen tadi sudah dijelaskan semua yang berkembang di masyarakat itu masih wacana nipna nipna dan psm tetap ingin supaya kompetisi jalan terus oke oke terima kasih di masyarakat di masyarakat haram